Ya, ini kami di sini sebagai upaya mengemasi pelaturan ini dan harapannya adalah bahwa kami mendorong keterbukaan informasi termasuk mengenai terapetahan dan juga bagaimana menggunakannya untuk kepentingan pembangunan Papua dan terutama untuk kepentingan masyarakat Papua. Nah, pelaturan ini kami yakin bisa membantu untuk mendorong keterbukaan informasi tadi, sehingga kemudian kebijakan-kebijakan pembangunan di sini termasuk di tempat lahan lebih bagus. Pak, dari pemantauan tadi beberapa luasan lintar lahan yang sementara ke sejak 2019 itu? Wow, itu dari angkanya ada di perintah. Maaf sekali tidak bisa menyampaikan angkanya saat ini, tapi angkanya tadi dari presentasi tadi. Cuma intinya adalah bahwa kelihatan sekali bahwa sawit dan tambang adalah driver utama deforestasi di Papua. Jadi pertanyaan berikutnya menurut kami adalah pertanyaan baik ke pembangunan dan kemasyarakat. Apakah memang pertambangan dan perkebunan sawit tadi itu sudah mendorong kemakmuran kelihatan masyarakat? Jadi kalau misalnya terlalu bisa jadi ada kebocoran sana-sini, yang perlu dikontrol jadi misalnya apakah memang royalti tambang selama ini sudah benar? Atau apakah kemuliaan pembangunan selama ini sudah menggunakan plasma dan sampai sejauh mana kita akan bolehkan untuk kita dikonversi menjadi kepentingan-kepentingan lain? Sebenarnya intinya di sini adalah kami ingin memberikan informasi kepada para pihak di Tanah Papua bahwa ini ada sebuah tawaran platform. Platform yang biomas adalah sebuah platform yang bisa diakses oleh siapa saja untuk kemudian data dijalannya bisa disediakan dengan kemudian 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 bisa digunakan berdasarkan kepentingan para pihak itu sendiri. Kami kenapa menggantikan data sawit dan tambang menjadi tali yang menjadi kualitas yang diperlukan karena dia perubahan-perubahan ketutupan lahan yang diberikan oleh sawit dan tambang itu yang kemudian menjadi kapa angka terbesar segerikan dalam mempengaruhi kondisi ketutupan lahan di Tanah Papua, itu yang kemudian menjadi kapa angka terbesar segerikan dalam mempengaruhi kondisi ketutupan lahan di Tanah Papua itu yang menjadi bagian yang baik bagi kepentingan semua pihak yang ada di Tanah Papua Bagi kami tim, kami punya tugas menyajikan data, data yang sudah teranalisis. Kami berharap ini bisa digunakan untuk kepentingan pembuatan pembangunan yang lebih besar. Nah, dan dalam misi ini juga itu baik mendorong untuk transparansi data sebelumnya, dari platform Biomas ini kita dorong untuk kemudian transparansi data yang bisa diakses oleh publik. Kalau sebelumnya mungkin sulit untuk diakses, maka platform ini di design untuk kemudian bisa diakses oleh publik. Nah, ada banyak hal dari diskusi tadi yang kemudian bisa menjadi input untuk perbaikan-perbaikan di dalam platform yang diakses oleh publik. Jadi kita berharap ke depan, karena baru sosialisasi awal dan kita sudah dapat masukan-masukan dari berbagai pihak, Kita berharap ke depan, karena ini akan kita bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah yang mempunyai peran besar sekali dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sipapuah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.